Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyentil klub-klub sepak bola yang menahan dan tak mengizinkan pemainnya bergabung serta membela timnas U23 Indonesia untuk piala AFF U23 di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023 mendatang. Ditemui usai rapat bersama Asprov PSSI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat selasa sore, Erick menilai seharusnya tak ada penolakan dari klub-klub tersebut lantaran PSSI telah mempermudah klub untuk menambah pemain asing. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN meminta permasalahan klub yang enggan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 tak terlalu dibesar-besarkan meski ia merasa jika seorang pemain ingin membela timnas seharusnya pihak klub tak melarang bahkan sampai menghalang-halangnya. Ya kalau pemainnya mau kenapa klub tahan gitu? Apalagi saya rasa PSSI sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah. Ya kan? Dan saya enggak berkenan aja ya ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini itu meremehkan tim nasional kita. Dan saya yakin para pemilik klub itu orang Indonesia. Jadi mereka pasti merah putih. Ya kalau enggak ya investasi di luar negeri gitu kan. Terima kasih telah menonton!